Kita ngomong bagaimana tetap salah, gak dianggap kita, karena kita gak punya kedudukan. Jadi itu 9 isu permasalahan di DKI Jakarta. Nah kan sebenarnya 9 isu permasalahan ini diajukan ke Gubernur. Kalau gak salah, dari April kemarin ya, sempat ke kantor Gubernur juga memberikan waktu 6 bulan di masa akhir periode ini untuk menyelesaikan persoalannya. Nah sekarang kita udah masuk di bulan Agustus, artinya cuma ada sekitar ya 3 bulan sampai 2 bulan lah. Nah jadi prosesnya itu bagaimana Kak? Oke, mungkin ngomongin perkembangan ya, pas ke SP1 itu kan rame banget ya, sebenarnya itu SP1. Tapi gue bisa bilang bahwa gak ada respon yang menarik dari Pemprov DKI Jakarta. Sungguh respon yang birokratik answer aja gitu. Kenapa gue bilang birokratik answer? Karena SP1 sekarang rame, terus abis itu Gubernur waktu itu menyampaikan terima kasih, bentuk kecintaan warga kepada Gubernurnya. Terus apa? Warganya udah nyatain cinta nih. Terus respon lo apa gitu kan? Nampaknya gak ada ya, responnya digantungin aja gitu warganya. Bisa dibilang dalam, ya gue bisa bilang 3-4 bulan ini gak ada respon yang gimana-gimana banget dari Pemprov DKI Jakarta. Di 9 permasalahan itu gak ada langkah korektif yang signifikan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ya, cuma merespon itu doang terakhir. Ngomongin soal air gak ada hilalnya, nih soal PKS-nya, perjanjian kerjasamanya. Ngomongin soal udara, lah itu lagi boro-boro gitu. Ngomongin soal apa lagi misalnya, perdaban kum juga gak ada hilalnya gitu. Jadi gue gak tau juga nih, gitu. Kalau dibilang pekak telinganya, itu bisa jadi juga gitu. Setelah seramai itu, how could you gak doing something gitu. Dari 9 isu itu gak ada apapun yang dilakukan gitu, yang signifikan. Gak ada langkah signifikan yang dilakukan, padahal waktu lo mepet banget. Wah, lo tinggal 6 bulan lagi kan pas kalau itu, harusnya you doing something that really significant gitu kan. Karena gue cuma punya waktu 6 bulan lagi. Kayak kalau gue sih gitu ya berpikirnya gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Nah, ini jadi catatan penting juga. Kalau misalnya kemudian dalam jangka waktu 6 bulan yang harusnya lo bisa melakukan something very significant, tapi lo memilih untuk tidak melakukan, sebenarnya apa tujuannya pada akhirnya. Nah, berarti kan tadi ngomongin soal masa waktu nih. Kan sisa 3 sampai 2 bulan. Nah, kira-kira langkah alternatif apa nih yang bisa dilakukan dalam waktu yang ringkas ini? Atau enggak seminimalnya meninggalkan suatu halah dari 9 persoalan ini untuk melakukan satu langkah gitu, Kak, kira-kira. Oke. daerah ini ditunjuk oleh pemerintah pusat tanpa pertimbangan atau kriteria yang clear up, dipilih dengan cara yang tidak demokratis karena ditunjuk gitu ya. Nah, kewenangannya juga enggak jelas. Bahkan dasar penunjukannya pun enggak ada. Oke. Jadi kalau gue kira-kira nih, kalau gue jadi pemerintah pusat, wah kira-kira gue kayaknya lo bisa nih ngelancarin program gue yang ini, yang ini, yang ini. Udah, lo aja pimpin Jakarta. Jadi suka-suka gue. Gitu. Kalau kira-kira, wah lo bakal ngalangin gue nih, gitu. Enggak, jangan lo, jangan lo. Yang lain aja, yang lain. Atau kira-kira kalau lo mimpin Jakarta, lo bisa kasih apa ke gue? Kalau jahat-jahatnya ya? Gitu. Pempus ngomong kayak gitu. Yaudah, dia pilih sama dia. Itu satu. Jadi enggak ada dasarnya, oh kategori atau kriteria gue milih kepala daerah untuk tiap-tiap kepala daerah nih, apa gitu ya. Yang kedua, enggak ada dasar yang clear up juga soal kewenangannya. Oke. Ini kan nanti di DKI Jakarta, especially, penjabat kepala daerah ini akan mimpin sekitar, let's say 2 tahun lah ya, sampai nanti pemilu kan. 2 tahun, 2 sampai 3 tahun lah gitu. Nanti proses transisi dan lain sebagainya, let's say 2 sampai 3 tahun. Selama 2 sampai 3 tahun ini nih, orang enggak tahu kewenangannya apa, gitu. Oke. Ada kewenangan yang dibatasi, disebut di situ. Salah satu kewenangannya adalah dia memiliki kewenangan yang terbatas. Kewenangan yang terbatas pada tidak boleh mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Tapi enggak dijelasin apa yang disebut dengan keputusan strategis, gitu. Ya, gue bisa bilang ngambil gelas di atas meja ini keputusan strategis, kenapa biar air esnya kagak bocor-bocor. Itu keputusan strategis, menurut gue. Tapi kan itu belum tentu keputusan strategis buat warga CDKI Jakarta. Atau buat Mas Pedro sendiri misalnya. Ya bisa aja, tetap aja, taruh di situ. Ganggu lu minda-mindain gelas, ya kan? Benar enggak? Jadi enggak ada definisi yang definitely menjelaskan soal kebijakan strategis. Nah ini sangat mungkin jadi potensi monopoli kekuasaan oleh pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat bisa bilang gini, ini menurut gue bukan kebijakan strategis. Lanjutin reklamasi. Ya dong? Karena kita enggak tahu apa yang disebut sebagai keputusan yang strategis. Ini menurut gue bukan keputusan strategis. Lo gusur tuh, tanah manisan. Dia bisa bilang begitu. Karena enggak jelas pada akhirnya. Dan akhirnya pemerintah pusat ngelola seluruh Indonesia tanpa memberikan otonomi kepada tiap-tiap daerah. Gitu. Ya, isu pertama menurut gue yang perlu jadi catatan adalah penunjukkan PJ kepala daerah. Itu teman-teman koalisi juga ini ya? Salah satunya yang jadi concern itu. Karena abis, ya paling tidak ngomongin Jakarta ya. Abis nanti gubernur yang sekarang selesai. Terus DKI Jakarta mau dibawa kemana, itu suka-suka pemerintah pusat. Ya kita enggak perlu berdebat lah ya. Ini abis ini gue mau diapain juga terserah. Pemerintah pusat hari ini juga otoritar banget kok. Suka-sukanya dia aja ngatur negara. Enggak ada lagi tuh rule of law, negara hukum. Kayak gitu-gitu tuh udah enggak ada lagi di pemerintah kita yang sekarang. Dikembalikan ke otonomi daerah gitu-gitu. Betul, mengembalikan otonomi daerah tuh kita udah enggak perlu berdebat gitu lah. Nah, salah satunya dengan nunjuk orang suka-sukanya dia. Lalu kemudian setelah menunjuk orang suka-sukanya dia, kebijakannya juga nanti selama dua tahun, tiga tahun ke depan suka-suka gue. Oke. Nah itu jadi isu ya, menurutku itu isu yang pertama tuh soal penunjukkan kepala daerah yang dilakukan tanpa dasar yang dijelas dan akan dijalankan pun tanpa standarisasi yang jelas. Gitu. Jadi enggak tahu dah nih, dua, tiga tahun ke depan Jakarta mau jadi kayak AP suka-suka pemerintah pusat. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jadi isu lainnya adalah apakah kemudian gubernur yang sekarang tidak bisa melakukan sesuatu? Bisa sebenarnya. Dan gue yakin lah dia lebih dari cukup gitu ya untuk bisa paham bahwa he can do something sebenarnya. Gitu. Untuk ngamanin Jakarta supaya enggak suka-sukanya pemerintah pusat. Ada yang namanya rencana pembangunan daerah. Gitu. Nah, rencana pembangunan ini ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Biasanya terakhir itu dibentuk 2017 untuk jangka menengah. Berakhir diharusnya di tahun 2022. Jadi programnya terakhir di Desember ini. Enggak mungkin dong kalau programnya selesai di tahun ini baru dibikin nanti 2023. Ya 2023 jalannya gimana ya di Jakarta? Ngawang kan enggak mungkin kan gitu. Jadi harusnya udah dibentuk dari sekarang. Si RPJMD ini gitu. Atau rencana pembangunan daerah lah secara ringkas gitu. Kalau dia mau bikin jangka pendek bisa. Kalau dia enggak mau bikin 5 tahun ya. Karena enggak strategis misalnya dia mau bikin jangka pendek bisa. 2-3 tahun tuh bisa gitu ya. Dia bisa atur tuh sebenarnya. Si gubernur yang sekarang bisa membuat rencana pembangunan daerah jangka pendek gitu ya. Untuk 2-3 tahun ke depan setidak-tidaknya untuk PR si pejabat kepala daerah sementara ini gitu ya. Yang biasa kita sebut juga PJS gitu. Ngejalanin program itu. Dia bisa bikin dulu nih. Nah RPD-nya itu, itu bisa ngomongin soal gimana nyelesain 9 masalah ini. Jadi lu bikin aja dulu rencana pembangunan jangka pendek gitu ya di daerah DKI Jakarta. Untuk nyelesain misalnya setidak-tidaknya 9 masalah krusial ini. Ketok di masa kepemimpinannya dia buat di PR-in. Di PJ Gubernur yang nanti selama 2-3 tahun ke depan. Betul. Dengan demikian maka si pejabat kepala daerah sementaranya ini nih, ini solusinya ya. Dia mau gak mau harus jalan tuh PR. Pemerintah pusat mau ngomong apa ini masalahnya udah disahin. Gue harus jalanin PR ini. Karena kalau nanti gue ngejabat sebagai pejabat sementara gitu ya. Ini PR gak selesai. Gue yang laporannya bakal dikritik. Iya betul. Gitu. Jadi oh ini misalnya ngomongin soal banjir. Udah lu gak usah selesain banjir kata pemerintah pusat. Gak bisa si PJ kemudian bilang, Aduh, oke oke siap-siap gue gak akan selesain masalah banjir. Gak bisa. Karena dia punya PR. Iya. Yang harus dikelarin. Dimana PR itu tercatat sah secara hukum karena ada rencana pembangunan daerahnya. Jangan kependek aja bikin, 2-3 tahun cukup kok sebenarnya. Kalau dia gak mau jadi strategis. Nah ngomongin soal pejabat kepala daerah ini dan kemudian nyambungin sama RPD. Apakah dia akhirnya pada akhirnya bisa mengambil kebijakan yang tidak menyelesaikan sembilan masalah ini? Dia gak bisa. Karena secara hukum dia punya PR di situ. Dan dia terikat dengan itu. Mau gak mau dia harus selesain. Sebagai pemimpin sementara di DKI Jakarta. Dengan waktu 2 tahun kan sebenarnya? Dengan waktu 2 tahun. At least ya. At least. Pasarannya kalau gubernur yang sekarang gak bisa nyelesain masalah, sembilan masalah krusial itu. Dia bikin aja rencana buat PR-in di 2-3 tahun ke depan. Kan bisa. Dia gak ngejabat lagi. Dia kelarin solusi. Dia bikin dasarnya supaya nanti si PJ bisa nyelesain tanggung jawab dia yang kagak kelar. Yang penting kalau dia gak punya kepentingan ini ya. Kepentingan politis ya. Gitu. Yang penting warganya diurusin kan. Itu kalau memang orientasinya adalah warga. Bukan cuma jualan politik misalnya buat 2024. Gitu. Ya gue gak tau ya. Bisa jadi juga kan. Jadi sebenarnya gak ada alasan waktu yang terpastinya adalah komitmen gitu. Dia mau gak membuat rancangan ini untuk di PR-kan kepada pejabat selanjutnya itu sementara. Betul. Dan akhirnya pejabat sementaranya gak bisa berkutik. Gue harus ngeluharin PR ini. Karena terikat. Betul. Gue terikat di situ. Kalau gak nanti report gue. Ngapain aja lu sebagai pejabat sementara. Orang ngerjain PR aja lu kagak bisa. Gitu. Oke itu salah satu solusi alternatif yang menarik. Dan juga tadi kan kita udah banyak ngobrol gitu. Bahwa sembilan persoalan di DKI Jakarta ini sebenarnya melekat dalam kehidupan sehari-hari warga lah gitu. Tadi bicara soal polusi, udara, terus air, bersih, banjir. Itu tuh sehari-hari lah yang kita temui gitu di lapangan. Bekerja, sekolah kita temui. Nah terakhir nih. Dalam perspektif aku gitu sebagai laki-laki kan. Itu melihat itu sudah sebagai persoalan gitu. Nah dalam kondisi lain gitu. Mungkin Kak Jenny sebagai perempuan ada gak sih kondisi terhusus gitu. Dari sembilan persoalan ini terhadap kondisi perempuan gitu. Pasti. Jadi gue bisa bilang gini. Perempuan tuh ada dua kondisi ya. Yang membuat dia lebih rentan daripada kelompok gender lainnya gitu ya. Yang pertama, dia ngomongin soal budaya patriarki yang sangat kuat di Indonesia. Kasarannya nih ya, ada temen gue, anaknya sakit ISPA. Dia gak tau anaknya kenapa bisa sakit ISPA gitu ya. Bisa jadi juga karena polusi udara di DKI Jakarta. Karena budaya patriarki, suaminya kerja, dia ibu rumah tangga, terus dengan entengnya lakinya bilang, lu sih gak bisa jaga anak. Gitu. Itu karena budaya patriarkinya. Padahal masalahnya polusi udara. Itu ngomongin soal, itu paling gampang buat ditangkap. Atau anaknya kena diare misalnya. Atau kena penyakit kulit misalnya. Sama, nyalahinnya. Lu ibu rumah tangga, harusnya bisa lu urus ya kayak gitu. Lah kalau kualitas airnya macam di pinggiran Jakarta Utara yang campur sama air laut, kita gak usah diskusi. Wajar aja kena penyakit kulit gitu kan. Itu ngomongin soal budaya patriarkinya. Ngomongin soal kondisi fisiologis. Apa kaitannya? Ngomongin soal budaya dan sembilan permasalahan DKI Jakarta tadi, itu jelas jadi perempuan dengan budaya patriarki jadi kelompok yang cukup rentan menurut gue. Ngomongin soal penggusuran paksa. Nah ini juga jadi isu. Ngomongin soal penggusuran paksa. Beberapa riset menunjukkan warga yang digusur secara paksa, itu kemudian perempuannya rentan sekali mengalami KDRT. Kenapa? Lewat penggusuran paksa ada kondisi pelanggaran hak ekonomi. Ada banyak orang kehilangan pekerjaannya. Lalu kemudian itu juga yang berdampak pada, sorry, kondisi ekonomi yang buruk juga berdampak pada banyak perempuan, banyak anak yang kemudian jadi korban KDRT, bahkan kekerasan seksual. Itu gak perlu berdebat. Banyak riset kok menunjukkan itu. Ngomongin soal bantuan hukum juga kayak gitu. Orang gini deh, orang perempuan korban KDRT misalnya nih, walaupun korban KDRT gak cuma perempuan ya. Perempuan korban KDRT atau anak korban KDRT. Terus kemudian kita berpikir untuk, ya udahlah, gue gak mungkin juga bertahan sama laki gue yang tiap hari mukulin gue. Gue mau cerai aja. Mau cerai butuh bantuan, bantuan hukum. Tapi yang menyediain layanan bantuan hukum itu gak bisa bantu. Kenapa? Karena perdanya gak cukup menjamin. Terlanggar lagi haknya. Itu baru di batasan budaya. Kita ngomongin kondisi fisiologis. Perempuan punya kondisi fisiologis tertentu yang melekat pada apa yang ada pada tubuhnya. Kondisi kesehatan rahim dan segala macam. Air bersih, paling gampang ya, air bersih itu jadi kebutuhan buat perempuan. Kenapa? Kalau dia misalnya tidak membersihkan organ vitalnya dengan baik, dia akan rentan terhadap berbagai-bagai penyakit rahim. Ya itu juga jadi isu. Tapi tadi di DKI Jakarta mau dapetin air bersih susah banget. Bayarnya minimal-minimalnya 6.300 per meter kubik. Kebayang gak 6.300 per meter kubik rata-rata sebulan warga DKI Jakarta harus ngeluarin 600 sampai 900 ribu hanya untuk air. Kalau penghasilannya segitu. Kalau enggak, dia ngambil air dari mana? Dari sungai, dari kali. Gimana kondisi kesehatan rahimnya? Itu kan jadi isu juga sebenarnya. Warga yang digusur secara paksa, mereka banyak tinggal pada akhirnya di bedeng-bedeng. Kondisi kesehatan rahim perempuan juga akan terganggu di situ. Kenapa? Karena kualitas tempat tinggal yang gak bersih. Tapi ada kondisi kerentanan fisiologis bagi perempuan. Mungkin teman-teman dokter, teman-teman objin bisa lebih banyak-banyak soal ini. Yang membuat perempuan jadi lebih rentan akan kondisi yang bersih tadi itu. Itu sih menurut gue ya. Jadi ada dua hal sebenarnya ngomongin soal dari sudut pandang perempuan. Kondisi budaya, budaya patriarki tadi itu. Dan kondisi fisiologi sebagai perempuan yang membuatnya jadi lebih rentan terhadap 9 permasalahan ini setidak-tidaknya. Oke, teman-teman. Itu tadi bahwa 9 permasalahan di DKI Jakarta ini ternyata punya efek domino lain dalam pandangan perempuan juga yang rentan dalam isu 9 masalah di DKI Jakarta ini. Salah satunya tadi memunculkan konflik di domestik rumah tangganya. Terus kemudian budaya dan juga fisiologinya. Nah itu teman-teman bincang kita kali ini dikontestasi dengan Kak Jenny dari LBH Jakarta. Sekian, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Kak Jenny. Terima kasih.